Intro Di rumah dinas Bupati Tebo kedatangan Kapol Dajambi beserta rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati Tebo, Kapol Res Tebo didampingi unsur Forkopimda, Kepala OPD, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat. Usai makan siang bersama Wakil Bupati Syahlan dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Kapol Dajambi beserta rombongan, kemudian menyampaikan situasi dan kondisi di Kabupaten Tebo. Syahlan berharap kunjungan kerja Kapol Dajambi dapat memotivasi pemerintah daerah Kabupaten Tebo, serta masyarakat dalam membangun Kabupaten Tebo yang lebih maju. Selanjutnya, Kapol Dajambi Brig Janpol Dr. Handes Muklis AS mengucapkan terima kasih atas jamuan pemerintah daerah Kabupaten Tebo. Kapol Dajambi berharap dukungan pemerintah Kabupaten Tebo dan masyarakat untuk bersinergi menjaga kamtipnas di Kabupaten Tebo, membantu pemberantasan narkoba yang semakin mengkhawatirkan, dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak terlibat penyebaran berita hoax. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama dan bertukar cindramata sebagai simbol silaturahmi. Di Mapol Res Tebo, Kapol Dajambi beserta rombongan disambut dengan personil Jarmat, dihadiri oleh PJU Pol Res Tebo, Kapol Sek, dan seluruh personil Pol Res Tebo. Selanjutnya dilaksanakan penanaman pohon di halaman belakang Mapol Res Tebo. Kemudian dalam tatap muka dengan personil Pol Res Tebo, bertempat di Ola Bayangkara, Kapol Dajambi memberikan arahan terkait permasalahan di media sosial khususnya hoax. Mengingatkan kepada seluruh personil agar tidak ada lagi yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Jika ada kedapatan akan ditindak tegas, dan meminta kepada seluruh personil untuk bisa menjaga sinergitas dengan TNI juga instansi terkait lainnya. Mendekatkan diri dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, mengajak masyarakat mengaktifkan pos kamling. Selain itu meminta kepada personil yang ikut melaksanakan tugas dalam kegiatan pilkada di Kabupaten Merangin, agar bisa melaksanakan tugas sesuai aturan. Usai tetap muka dengan personil Pol Res Tebo, Kapol Dajambi, serta rombongan didampingi Kapol Res Tebo AKBP Budi Rahmat, melanjutkan kunjungan ke Kompi Senapan B Mwaru Tebo. Disambut oleh Dandim 0416 Bute, Letkol Infantri Wahyu Ai Sunario, Dangki Letda Infantri Kasroyi, anggota TNI dan anggota Persid. Di hadapan prajuri TNI, Kapol Dajambi memberikan arahan agar dapat terus bersama bersinergi antara TNI Polri, menjaga keutuhan NKRI, menciptakan situasi yang kondusif di wilayah hukum Kabupaten Tebo khususnya. Dari Jambi, Mas Mulhadi Tribrata TV, Salam Tribrata.